untuk membuat flowchart, membuat UML juga bisa mungkin di saat kita belajar daring seperti ini ini satu alternatif yang bagus untuk pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kuliah virtual di sesi review situs bermanfaat kali ini saya membahas mengenai satu website untuk membuat diagram beberapa macam diagram ya meskipun tidak selengkap visio misalnya tetapi ini sangat membantu biasanya untuk teman-teman yang di semester awal ya pemrograman begitu atau Anda para pengajar dosen ataupun guru misalnya guru SMK gitu yang mengajarkan mengenai algoritma untuk membuat flowchart, membuat UML juga bisa dan online karena ini website ya situs ya tanpa melakukan instalasi, tanpa pembacakan karena ini juga open source gitu ya kemudian mudah ya sangat mudah jadi sebenarnya bisa di download tetapi karena ini saya mereview situs saya mereview di sisi online nya saja dan seperti biasa saya lebih prefer atau lebih senang memilih website yang melakukan hal-hal tertentu seperti ini tanpa ada registrasi atau sign up meskipun biasanya kalau kita melakukan sign up itu lebih bagus ya lebih bagus hasilnya nah di website ini di diagrams.net ini pada saat kita melakukan klik start begitu maka kita akan langsung diberikan pilihan nanti kalau sudah selesai diagramnya hasil dari pekerjaan kita itu mau disimpan di mana mau di Google Drive mau di OneDrive ini kalau yang kampus atau sekolahnya sudah berlangganan OneDrive khususnya atau di download atau dimasukkan ke Dropbox atau mau di integrasikan ke GitHub atau GitLab ya nah yang saya suka sebenarnya karena website ini tidak memaksa jadi ya udah nanti saja ya nanti saya mau nyimpan di mana terserah ya sebagai informasi kalau Anda menyimpan di Google Drive atau OneDrive maka dia akan memaksa kita untuk login ke akun kita kemudian memaksa kita untuk memberikan permission ya loan permission begitu ya itu untuk penyimpanan ya ini bagi Anda yang merasa khawatir ya biarkan saja terlebih dulu nah di sini ada banyak pilihan ya meskipun sekali lagi tidak sebanyak kalau kita di visio ya karena itu kan komersil ya di sini cukup cukup banyak ya mulai ada yang flowchart misalnya ini ada kemudian ada ER ER diagram entity relationship ya kemudian yang saya sebut di awal ada UML ya dan mungkin di saat kita belajar daring seperti ini ini satu alternatif yang bagus ya untuk pembelajaran entah itu kerja kelompok ya dengan melakukan sharing melalui Google Drive atau OneDrive kemudian bagi Anda yang dosen atau guru gitu ya yang memberikan tugas kepada mahasiswa ya dan ini lebih cepat begitu ya misalnya saya mulai dari ini ya mulai dari flowchart ya ini saya ambil aja misalnya begini kemudian saya ambil untuk proses misal contoh ini ya oke saya taruh disini supaya kelihatan begini kemudian terserah mau menggunakan yang seperti apa ini yang ada annotation begitu ya disini disini juga kita bisa membuat apa free ya freestyle begitu ini konektornya straight ya mau dibelok-belokkan begitu ya ini connectionnya ya mudah dan lumayan presisi sangat sangat menyenangkan bagi saya kalau misalnya Anda memang tidak memiliki apa ya tidak memiliki visio ya begitu color juga ada gitu ya jadi bisa diberikan color ini bebas ya dia juga memiliki ini share jika kita menggunakan google drive dan one drive begitu tapi yang perlu diingat ya sekali lagi kalau Anda memutuskan menggunakan google drive ataupun one drive maka Anda akan dipaksa untuk melakukan allow permission jadi bagi beberapa orang biasanya itu masalah ya karena takut biasanya accountnya di aplikasi ini secara lengkap diagram yang tersedia di sini kalau diagram find discrete ini UML UML nya cukup cukup lengkap ada activity ada sequence ya lumayan bisa jadi alternatif kalau ada yang berkomentar wah nggak selengkap yang saya butuhkan ya memang karena ini gratis begitu tapi saya pikir ini sudah lebih dari cukup ya ini yang ER diagram ya database ada banyak ini ada physical ada conceptual ada semua ya kemudian ini gun chart juga ada ini yang saya suka gitu ya jadi nggak nggak usah terlalu ribet gitu ya untuk membuat gun chart bisa begitu ya tapi kalau Anda minta sampai yang kompleks project begitu ya jangan berharap terlalu banyak untuk jaringan komputer juga ada ya topologi begitu dan ya yang saya review sebelumnya mind map nah ini juga ada di sini juga ya juga ada di sini juga dan ya penyimpanannya penyimpanannya bisa HTML bisa bisa langsung jadi PNG atau bisa langsung jadi XML yang nanti bisa di edit ulang di aplikasi desktopnya jadi yang di awal ya saya tunjukkan sekilas bahwa diagram.net ini bisa di download tapi saya di sini tidak dalam sesi review software jadi saya mereview websitenya saja nantikan lagi di sesi yang berbeda saya akan mereview software bukan website kemudian ini yang untuk cloud cloud system ini untuk grafik dan juga chart ini struktur organisasi dia juga punya ya kemudian ini yang yang saya biasanya gunakan fishbone tulang ikan ini juga sangat sangat membantu seperti ini itu sekilas tentang diagram .net nah kemudian ini kalau mau di save tapi karena ini saya tidak melakukan sign up tidak melakukan sharing ke google drive dan juga one drive ya maka ya saya bisa melakukan export begitu saya bisa melakukan export tadi yang seperti sudah disebutkan mau gambar pdf gitu ya ini visio misalnya saya ambil jadi pdf nah ini nah tinggal mau kemana kalau mau di download ya kita ambil ke ini device ya maka dia akan di download begini oke nah yang saya suka lagi adalah ini share tadi ya jadi untuk anda yang misalnya di perkuliahan atau di sekolah SMK yang itu yang membuat seperti ini dan menggunakan google classroom ini bisa diintegrasikan anda yang menggunakan one drive bisa diintegrasikan juga begitu kalau yang lain menu-menu lain standart ya sangat standart begitu oh ya sebagai informasi saya membuka website ini dengan menggunakan firefox dan lancar seperti anda lihat ini tapi anda juga bisa menggunakan yang lain yang saya sudah coba chrome ya kalau yang lain saya belum opera gitu ataupun safari mungkin nanti anda bisa coba bisa komen di bawah tapi saya pikir sama ya karena dia hanya menggunakan basis javascript saja ini disininya oke itu untuk sementara di sesi review situs bermanfaat bisa dimanfaatkan bisa diambil dan seperti biasa yang saya suka disini tidak ada iklan dan tidak dipaksa untuk melakukan registrasi begitu semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati